Halo, selamat pagi Bagaimana kamu hari ini? Saya sangat baik Buka buku di pilihan 16 Buku cetaknya, halaman 16 Take out your pen Keluarkan penanya Follow all of my instructions Jadi anak-anak ikuti semua instruksi dari Miss Melly Today we learn about animal park Jadi kita hari ini belajar tentang hewan ternak Look at this lizard It can be red, green, or blue This lizard can change color Lizard itu artinya kadal Kadal bisa berubah-ubah warna Bisa menjadi merah Bisa menjadi hijau atau biru Listen and say the words Repeat after me Cow Lizard Goat Boy Boy Girl Chicken Duck Do you still remember what is the meaning of boy What is the meaning of girl Apakah anak-anak masih ingat? Boy Apa itu boy? Boy means anak laki-laki Girl Girl means anak perempuan If you want to know the meaning of the word You can see the picture Jika anak-anak ingin mengetahui arti dari kata tersebut Bisa lihat langsung gambarnya Cow means sapi Lizard Kada Goat Yes Kambing Ship Domba Chicken Ayam Duck Ya Bebek Ya Nah Untuk bagian look itu coba Dilihat dulu Ya Jika Hewan Atau benda Ya Yang jumlahnya hanya satu Ya Itu Kata aslinya Duck Ya Cow Satu sapi One cow Tetapi Untuk hewan atau benda yang lebih dari satu Ya Maka Kata Benda atau Hewan tersebut Ditambahkan S One duck Untuk satu Bebek Two ducks Dua Bebek Ya Ditambahkan S Itu artinya Lebih dari satu S disitu Lebih dari satu Misal Lima Sapi Five Cows Maka Kata Cow Ditambah S Sepuluh Kambing Coba Sebutkan Yes Ten Goats Ya Tetapi Untuk kata Ship Di sini One ship Satu domba Two ship Kok tidak ada S nya Miss Untuk kata ship Ya Itu Pengecualian Dia termasuk Kata yang tidak ada penambahan S nya Nah jadi untuk yang Singular Untuk yang hanya satu Pakai ship Untuk yang plural Lebih dari satu Dia juga tetap ship Tidak ada penambahan S Satu lagi Kayak Fish Ikan Fish juga Ya Fish itu tidak ada penambahan S Misal Sepuluh ikan Ten fish Tetap tidak ada penambahan S Atau S Tidak ada penambahan S Jadi fish Gitu tidak ada Jadi Ten fish Ten ship Nah tapi untuk kata benda yang lain Kayak Duck Ya itu Penambahan S Untuk jumlah yang lebih dari satu Lebih dari satu itu bisa Tiga Lima Sepuluh Atau Jumlah-jumlah yang lain Tiga ayam Coba Three Chickens Dua anak perempuan Two Girls Ya sampai sini paham ya Kita lanjutkan Untuk bagian dua Listen and take Take or cross Dengar Lalu centang Atau disilang Miss Melly akan sebutkan Kalimatnya Anak-anak Mencentang Atau menyilang Ya Dengan cara Mendengarkan kalimat Miss Dan menyesuaikan Dengan gambar Yang ada di buku Ya For example Number one This is A chicken Nah yang miss sebut Chicken Benar gak gambarnya chicken Benar ya Kalau benar Dicentang Tapi kalau yang miss sebut Tidak sesuai gambar Itu disilang Atau cross Oke Are you ready That we start Number two This is A cow Benar gak Cow itu gambarnya Kalau benar Silahkan dicentang Tapi kalau salah Disilang Number three This is A boy Benar gak ya Itu gambar boy Kalau betul Centang Kalau salah Disilang Number four This is A goat Number five This is A duck Number six This is A lizard Number seven Number seven This is A girl Number eight This is A ship Yo Let's We check Your answer Coba Lihat jawabannya Betul Betul Enggak Yang salah Silahkan Diperbaiki Yang Belum Diisi Silahkan Diisi Ini We Do Together Kita kerja Bersama Jadi Tidak Perlu Difotokan Nah Untuk Yang halaman Delapan Belas Itu Yang Ini Ya Anak-anak Menyusun Kata Yang acak Tersebut Disitu Ada gambar Bagian Tiganya Look at the picture Look at the letter Write the words Jadi Ada gambar Ada katanya Disitu Di bawahnya Secara acak Disusun Disusun Ditulis Di bawah Kata Yang acak Tersebut Ya Itu Mis kasih tau Petunjuknya dulu Tapi nanti Ngerjainnya Setelah Penjelasan Dari Mis Selesai Ya Sekarang Kita Ke Ini dulu Ke Cerita Ke bagian Cerita I will Read the dialogue And I will Help you To translate This dialogue Jadi Disini ada Cerita Ya Mis bacakan Terus mis beritahu Juga Makna Dari Dialog Tersebut Ya The dialogue Between Romy Itu yang Romy Yang robot Dila Dila The girl Itu Dila And the boy Is Tony There are Three people Ada Tiga orang Ya Tony Say I love Animals Let's see The sheep Saya Menyukai Hewan Hewan Mari kita Lihat Domba What's What's Your Favorite Animal Romy Apa Hewan Kesukaan Romy Kata Dila My Favorite Animal Is A Goat Hewan Kesukaanku Adalah Kambing Number Two I like Goats And Goats Like Me Saya Suka Kambing Dan Kambing Juga Suka Aku Kata Si Romy Where Are The Sheep Dimana Dombanya What's Your Favorite What's Your Favorite Animal Dila Apa Hewan Kesukaan Mudila As Romy Kata Si Romy I Like Goats And I Like Cows Saya Suka Kambing Dan Saya Suka Sapi They're Beautiful Mereka Semua Bagus Yes They Are They Are Big Ya Kata Si Romy Mereka Juga Besar Badannya Besar Let's See The Ducks Mari Kita Lihat Bebek The Ducks Are Flying Bebeknya Sedang Terbang And These Ducks Are Swimming Kata Si Romy Dan Bebek Bebek Ini Sedang Berenang My Favorite Dog Is The Brown Dung Bebek Kesukaanku Bewarna Coklat Atau Bebek Kesukaanku Bebek Yang Bewarna Coklat Look Look at The Lizard They're Beautiful Lihat Kadalnya Warnanya Cantik Look Billy Is My New Friend Lihat Billy Adalah Teman Baruku Kata Romy Yang Goat Itu Namanya Billy Dikasih Nama Billy Oleh Romy Do you like A sheep Apakah Kamu Menyukai Domba I love Sheep Saya Suka Domba Would you like To see The sheep Mau Kamu Melihat Domba Yes Please Ya Mau Yang terakhir Tony Would you like To give This To the sheep Tony Apakah Kamu Mau Memberi Ini Kepada Domba Maksudnya Memberikan Susu The man The man Is a Farmer Kayaknya Yang baju Biru Itu Adalah Petani They are My favorite Animals Mereka Semua Adalah Hewan Kesukaanku He is Eating Oh No He is Eating My Head My Head Kata Si Romy Ya Dia Dia Disitu Maksudnya Kambing Kambingnya Sedang Makan Oh Tidak Dia Memakan Topiku Topiku Katanya Gitu Ya Nah Untuk Bagian 6 For Part A Look At The Picture In The Story Read The Question And Write One Word Answer Jadi Yang ada Di Kota Hijau Ini Ya Itu Jawabannya Jadi Cuman Satu Kata Ada Milk Green Yellow Swimming Eating Gray Head 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 Itu Contoh Dari Nomor 1 Nah Untuk Halaman 22 Ini Anak Anak Tulis Dulu Jawabannya Di bawah Ini Lalu Nanti Miss Kasih link Google form Seperti Kemarin Ya Yang Halaman 18 Ini Dari Nomor 2 Start From Number 2 Until Number 8 And Then Page 22 Start Form Number 2 Until Number 7 Jadi Semuanya Total Ada 13 Soal Miss Pindah Soal Yang Sama Di Google Form Dengan Tujuan Agar Anak Anak Langsung Bisa Memperoleh Nilai Untuk Hari Ini Jadi Yang Pertama Tulis Dulu Di Buku Cetak Ditulis Dulu Jawabannya Halaman 18 Dan 22 Setelah Selesai Pindahkan Jawaban Anak-anak Ke Google Form Dalam Bentuk Isian Singkat Ini Jawabannya Hanya Satu Kata Nanti Kalau Sudah Isi Pindah Ke Google Form Dapat Nilai Nilai Tersebut Baru Dinilaikan Di Bukunya Jadi Tidak Harus Tunggu Lama-lama Miss Koreksi Jadi Anak-anak Bisa Langsung Dapat Nilainya Hari Itu Juga Oke Selamat Bekerja Good Luck Thank you Very Much For your Attention Good Morning